Pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono bakal dihiasi berbagai macam dekorasi. Salah satu unsur di dalamnya adalah merajak sewu. Art Direktur Asmoro Decoration Panji Fasko Dagama mengungkapkan merajak sewu menjadi bentuk tolak bala agar prosesi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Desember 2022 mendatang dapat berjalan baik tanpa halangan. Selain itu, unsur merajak sewu menggambarkan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Merajak sewu ini terdiri dari kunden berbentuk trapezium yang di-cover dengan daun jati. Hal itu adalah bentuk imajinasi dari alas Donoloyo yang menjadi berdirinya keraton Jogja dan keraton Solo. Di atasnya terdapat kelapa cengkir dan beberapa bilah bambu di mana ujungnya ditancapkan cabai. Setidaknya akan ada enam merajak sewu yang menjadi bagian dari dekorasi di Logigandrum. Berbagai macam bunga bernuansa putih akan menghiasi gebyok. Logigandrum merupakan venue di mana Kaesang dan Erina melakukan prosesi adat. Selanjutnya pengantin akan melakoni kirap sampai pura mangkunegaran untuk melangsungkan acara resepsi dengan para tamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!